Om Swastiastu Assalamualaikum Orahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Namo Buddhayu Yang saya hormati para orang tua peserta didik SMA Negeri Satu Negara Yang Pak Bangkan dan Pak Cintai calon peserta didik SMA Negeri Satu Negara Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Idis Yang Ngediwase atau Tuhan Yang Maha Esa mudah-mudahan warga besar SMA Negeri Satu Negara ada dalam keadaan sehat sejahtera, lahir maupun batin para peserta didik yang pada hari ini mengikuti kegiatan MPLS yang sejatinya dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 15 Juli sampai dengan 15 Juli sudah tentunya pelaksanaan ini melalui program daring atau sum nah sebelum menginjak pada agenda utama perlu juga Pak sampaikan arahan daripada Bapak Segda Provinsi Bali pada tanggal 10 Juli Juli 2020 2020 tentang tatanan new normal nah untuk tatanan new normal ini bisa dilaksanakan oleh tatanan masyarakat sedangkan di pendidikan belum mengikuti new normal masih melaksanakan pembelajaran daring metodo psikologi yang dilaksanakan di SMA Negeri Satu Negara itu yang pertama lalu yang kedua pesan daripada Bapak Segda sudah tentunya semua warga SMA Negeri Satu Negara termasuk juga peserta didik melaksanakan dan memperhatikan protokol COVID-19 selalu pakai masker dan cuci tangan nah itulah garis besar daripada arahan beliau sehingga pada hari ini MPLS dilaksanakan secara daring nah dengan demikian RIPA selaku Kepala Sekolah akan menyampaikan program SMA Negeri Satu Negara yang tidak terlepas daripada visi dan misi SMA Negeri Satu Negara jadi visi SMA Negeri Satu Negara tampil unggul dalam mutu berdasarkan akar budaya berwawasan lingkungan menyambut era globalisasi nah di dalam visi SMA Negeri Satu Negara punya program unggulan itu unggulan akademik dan non-akademik yang nantinya dijabarkan dalam misi namun sebagai program skala prioritas ada tiga program yang akan dibudayakan itu yang pertama budaya disiplin yang kedua budaya etika atau kebersihan yang ketiga budaya akademik dan non-akademik nah ketiga ini ketiga tri budaya ini harus dibudayakan oleh seluruh peserta didik SMA Negeri Satu Negara setiap hari itu harus dibudayakan yaitu budaya pertama budaya disiplin nah budaya disiplin ini mengarah pada tata tertib dan aturan yang ada di SMA Satu Negara nah salah satunya disiplin disiplin bangun pagi jadi ke sekolah siswa tidak terlambat jam 7.30 anak-anak sudah ada atau peserta didik sudah ada di sekolah disiplin mengikuti proses belajar mengajar dari jam 7 dari Sandio sampai selesai jam 15.00 itu di sekolah nah tetapi karena sekarang peserta didik ada di rumah maka begitu pula anak-anak disiplin mengikuti arahan ketua gugus gugus ya peserta didik mengikuti arahan-arahan ketua gugus apa yang disampaikan lewat daring anak-anak dengan penuh disiplin mengerjakan mendengarkan melaksanakan tugas-tugas yang disampaikan oleh ketua gugus yang bisa dilaksanakan di rumah salah satu contoh tentang peminatan silahkan isi dengan konsultasi dengan orang tua peserta didik nah itu salah satu dari budaya disiplin karena apa budaya disiplin ini mengawali daripada kalau disiplin untuk mengawali kesuksesan daripada peserta didik nanti setelah mengikuti proses belajar mengajar tiga tahun di SMA negeri satu negara sampai melanjutkan ke perguruan tinggi atau mencari kerja modal disiplin kalau sudah disiplin kesuksesan ada pada diri anak masing-masing nah lebih lanjut lagi nanti peserta didik akan diberikan edaran aturan dan tata tertib yang berlaku di SMA negeri satu negara bagaimana tata cara berpakaian bagaimana tata cara berbicara dengan guru dengan teman dengan administrasi dengan waka-waka dengan kepala sekolah nah itu pak sampaikan secara umum disiplin nah ini disiplin ini kali lagi pak sampaikan harus dibudayakan setiap hari lalu yang kedua budaya etika atau kebersihan budaya etika selalu diawali dengan senyum salam sapa terhadap keluarga besar SMA satu negara maupun tamu atau orang tua yang datang ke sekolah nantinya jadi tangan sebelum menyampaikan salam tangan harus dicakupkan di depan dada menyampaikan Om Swastiastu selamat pagi selamat siang atau selamat sore itu wajib itu dibudayakan juga budaya etika lalu dibarengi dengan kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan ini diawali dengan kebersihan diri sendiri kebersihan lingkungan kelas lingkungan sekolah bersama-sama dengan kelasnya bersama-sama dengan keluarga besar SMA satu negara sehingga sekolah sebagai taman pendidikan yang nyaman dilaksanakan proses belajar belajar di sekolah anak-anak kalau sudah bersih baik kelasnya baik lingkungannya berarti proses belajar mengajar daripada guru anak-anak juga menangkap pelajaran kalau sudah bersih dengan baik nah itu kebersihan itu kebersihan lingkungan nah tidak kalah pentingnya di cara membuang sampah anak-anak atau peserta didik buanglah sampah pada tempatnya tidak membuang sampah di sembarangan nah dengan demikian otomatis budaya etika budaya kebersihan selalu dilaksanakan dibudayakan setiap hari sehingga sekolah menjadi taman pendidikan yang nyaman kondusif lalu yang ketiga yang ketiga budaya budaya akademik dan non-akademik nah budaya akademik non-akademik di budaya akademik sekolah mempunyai program message kontes matematika ekonomi saint kontes yang akan nanti lebih lanjut mengikuti lomba lomba baik lomba di tingkat kabupaten lomba di tingkat provinsi maupun nasional nah ini message kontes di bidang akademik sedangkan non-akademik punya unggulan semansa cup bola basket nah bola basket dari tahun ke tahun SMA Negeri Satu Negara menjadi juara satu semansa cup di kebupaten Jemberana yang nantinya mengikuti DBL di tingkat provinsi nah ini begitu pula untuk akademik kita budayakan setiap hari belajar belajaran belajar sehingga memperoleh prestasi yang maksimal bagi siswa SMA Negeri Satu Negara nah ada beberapa testimoni yang pak sampaikan pada hari ini ya salah satu siswa terbaik SMA Negeri Satu Negara yang memperoleh yang memperoleh medali perunggu tingkat nasional di bidang matematika yang diadakan di Menado dan sekarang sudah diterima menjadi mahasiswa kedokteran di Universitas Udayana nah ini salah satu sangat-sangat membanggakan bagi alumni SMA Negeri Satu Negara bagi keluarga besar SMA Negeri Satu Negara bahwa siswanya telah memperoleh prestasi yang maksimal di bidang akademik itu salah satu contoh itu di akademik banyak lagi prestasi-prestasi yang dicapai oleh SMA Negeri Satu Negara di bidang O2SN salah satu siswa SMA Negeri Satu Negara memperoleh medali perak tingkat nasional yang dilaksanakan di Aceh ini luar biasa mungkin satu-satunya nantinya sejarah yang mencatat bahwa di tahun 2019 baik akademik dan non-akademik mendapat juara yang maksimal di tingkat nasional ini suatu membanggakan bagi daerah Jemberana khususnya SMA Negeri Satu Negara nah itulah untuk itu jadi Pak sampaikan kepada peserta didik baru yang akan mengikuti proses belajar-mengajar kurang lebih 3 tahun nantinya di SMA Negeri Satu Negara setelah COVID-19 kita bisa tetap muka ayo kita bersama-sama berdisiplin beretika dalam proses belajar-mengajar mengikuti dengan baik sehingga memperoleh ataupun prestasi yang maksimal nantinya nah itulah gambaran daripada SMA Negeri Satu Negara tentang prestasi yang diraih di tahun 2019 namun di 2020 di bidang akademik OSN di tingkat kebupaten akan mewakili kebupaten Jemberana ke provinsi itu yang menjadi juara satu matematika juara satu kimia juara satu di bidang OSN Olimpiado Sain Nasional yang ketiga di bidang ekonomi itu juara satu yang akan nanti bertanding di provinsi setelah di provinsi baru ke tingkat nasional namun sayang karena ada bencana nasional COVID-19 sehingga lomba-lomba yang diadakan baik di tingkat kebupaten baik di tingkat provinsi baik di tingkat nasional dibatalkan tidak dilaksanakan nah demikian penyampaian program umulan di SMA Negeri Satu Negara dengan visi dan misinya mudah-mudahan SMA Negeri Satu Negara tetap berjaya baik di bidang akademik non-akademik di tahun 2020 2021 dan selanjutnya menjadi tetap menjadi sekolah favorit di kebupaten Jemberana dan demikian Pak sampaikan mudah-mudahan peserta didik di rumah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik mengikuti arahan-arahan ketua gugus dengan baik sehingga semua pelaksanaan MPLS dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 berjalan dengan lancar Pak tutup untuk Paramah Sandi Om Sandi 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 Om terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih